Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel aku, Amal Firda Di video ini aku mau sharing ke kalian soal skin habit aku Yaitu no morning cleanser Alias aku gak pernah cuci muka pake sabun tiap pagi Jadi ini mungkin bukan suatu hal yang lazim buat kebanyakan orang Karena ya bangun tidur pasti cuci muka kan Buat keluar rumah gitu Sama halnya kita kayak mandi Tapi buat sebagian orang yang lagi memilih buat gak pake sabun Kalau cuci muka, termasuk aku Jadi menurut aku ini suatu hal yang seru buat aku Bahas buat aku cari ke kalian Tapi disini info-info dari aku Sesuai sama pengalaman aku aja Dan dari berbagai sumber yang aku dapet Aku bukan dermatologis atau semacamnya ya Jadi waktu itu kulit aku tuh ngalamin yang namanya Perubahan kondisi kulit Jadi yang tadinya tuh berminyak Lumayan parah sampai sekarang Itu minyaknya tuh berkurang banget Sampai kulitku tuh cenderung Kering, jadi dehidrasi ya Berminyak iya, kering juga iya Tapi ya paling minyaknya cuma di bagian hidung aja sih Di bagian sini T-zone Nah aku tadinya tuh gak ngeh kan Gak notice kalau kulitku itu ngalamin perubahan Sampai akhirnya waktu itu aku Iritasi, parah, gatel-gatel Di sini, bagian sini, panas, perih, merah Itu pun parah banget ya Nah dari situ aku baru sadar Kayaknya kulit gue udah beda nih Udah gak kayak dulu gitu Terus akhirnya aku Nonton videonya Female Daily Yang ke Avia Segaf nyoba No Morning Cleanser Nah dari situ aku baru tau Yang namanya No Morning Cleanser Itu dia ngerasain manfaat yang kayak Kulitnya tuh kan iritasi ya Nah dia iritasinya tuh berkurang Terus kulitnya tuh lebih calming Habis itu dia juga ngerasain Kalau jerawat dan kemerah-merahnya tuh berkurang Nah akhirnya aku tertarik banget buat coba Dan akhirnya aku beneran coba Sehari dua hari waktu itu Dan awalnya tuh emang gak enak banget guys Jadi bangun tidur Aku cuma cuci muka pake air aja Dibilas aja biasa Dan apa ya Kan masih ada lengket-lengketnya gitu kan Nah itu tuh aku ngerasa kayak gak bersih Gak seger Terus aku malah sampe berulang-ulang kali gitu loh Ngebilasnya Tapi masih aja kayak gitu Terus hari ketiga, hari keempat Aku balik lagi pake sabun Karena ngerasa gak enak Tapi disitu aku ngerasa kulit gue tuh semakin kering Semakin gak enak banget Jadi kalau misalnya nih aku Kalau cuci muka pagi-pagi Itu tuh aku ngerasa kulit gue Ngerasa kulitnya kayak ketarik Terus gak enak deh pokoknya rasanya Jadi kayak kenceng banget Dan itu aku gak suka Terus akhirnya di hari kelima, hari ke enam Aku gak mau-gak mau coba lagi Dan aku tuh pengen melihat hasil lah gitu Di kulit gue tuh kayak gimana Si no morning cleanser ini Akhirnya di hari kelima, hari ke enam Aku coba dan Sampai sekarang aku masih melakukan no morning cleanser Dan aku puas banget sama hasilnya Jadi yang aku rasain Kulit gue tuh jadi lebih lembab Terus Lebih calming Iritasnya tuh berkurang Terus abis itu Lebih lembut Lebih enak dipegang Kulitnya kenyal Pokoknya enak banget Aku suka banget sama hasilnya Terus Aku juga gak ngerasa Di siang harinya Atau siang sampai ke sore Itu kulitku jadi lebih berminyak Itu gak sama sekali Norma-norma aja Kecuali mungkin kalau aku melakukan aktivitas yang lumayan berat Kayak lari-lari Atau jalan-jalan kemana Di panas-panas gitu Itu Wajar ya Terus juga ke jerawat Alhamdulillah aku gak ngerasa Ada efek negatif ke jerawatku Mungkin kalau ada yang mikir Kan minyaknya gak sih Nempel-nempel tuh di kulit Nanti nyumbat pori-pori Nanti bisa nimbun jerawat gitu Alhamdulillah di aku enggak Malah aku ngerasa Jerawatku lebih terkontrol Walaupun ada banyak faktor yang bisa Mempengaruhi jerawat aku Biar kekontrol ya Tapi aku yakin sih Norma-norma cancer ini Jadi salah satu faktornya sih Yang bisa ngebantu jerawatku tuh Gak separah dulu Jadi aku tuh baca Ternyata kulit kita itu Di malam hari Melakukan detox Yang menghasilkan Minyak-minyak alami Di muka kita Ketika kita bangun pagi Gitu Jadi itu tuh sebenernya Bukan suatu hal yang Harus dibasbi banget Jadi Pakai Air aja tuh Dibilas itu udah cukup Gitu Jadi memang beberapa dermatologist Menyalankan buat Gak usah pakai sabun Kalau cocok muka di pagi hari Tapi Ini sesuai Atau tergantung sama Kondisi kulit kalian Kulit kalian itu cocoknya kayak gimana Bagusnya kayak gimana Jadi gak bisa Semuanya disemaratain ya Terus Aku juga malah baca Kata Nomoran cancer ini Lebih direkomendasikan Buat pemilik kulit Berminyak Aku juga masih Gak begitu Ngerti sih Cuman Kalau yang aku baca Emang Kalau orang yang Kulitnya berminyak itu kan Biasanya Suka melakukan hal-hal Yang sifatnya Buat ngilangin minyak Gitu Entah itu pakai Katas minyak Atau over cleanse Yang cuci muka Keseringan gitu Nah itu kan Sebenernya gak boleh Jadi kalau misalnya Semakin kita mengurangi Minyak di muka kita Maka semakin Kulit kita itu Produksi minyak Yang lebih banyak Supaya Kelembapannya itu Lebih terjaga Gitu makanya Jadi kalau misalnya Kita ngebiarin muka kita itu Tetap lembab Kulit kita itu Secara otomatis juga Meminimalisir Produksi minyak Gitu guys Tapi kalau aku sendiri sih Ini aku rekomen ke kalian Yang kulit itu sensitif Kering Dehidrasi Kalian coba deh Sehari dua hari Kalau misalnya Memang Gak ada efek Positif Yang kayak aku Rasain tadi Ya udah tingginin aja Gitu Atau kalau misalnya Emang kalian bener-bener Gak suka rasanya Yaudah tingginin aja Tapi kalau misalnya Kalian emang suka Dan kalian Rasain manfaatnya Silahkan Dilanjutkan Ya Jadi segitu aja Informasi dari aku Jangan telah mentah-mentah Info dari aku Ya sekali lagi Kalian bisa cari-cari Lagi Atau tanya-tanya Ke yang ahlinya Gimana enaknya Kulit kalian Makasih udah nonton Semoga bermanfaat Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax